Ribudor, selefter andalan Jambi, Muhammad Ripki Ramadhani berhasil menyumbangkan medali emas ketiga bagi Jambi dari Jabang Olahraga Angkat Besi, yakni pada selasa 10 September 2024. Adapun Muhammad, Ripki Ramadhani berhasil meraih emas di kelas plus 109 kg. Tak hanya meraih emas, Ripki juga memecahkan rekor nasional dan pon dengan total angkatan 336 kg. Terdiri dari snatch 146 kg dan clean and jerk 190 kg. Terkait hal itu informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi. Dana Ngenoprianto silahkan untuk kelaporan legapnya. Terima kasih rekan Adila. Dapat saya sampaikan bahwa lifter Jambi, Muhammad Ripki Ramadhan, meraih medali emas di atas 109 kg cabang olahraga Angkat Besi Putra pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Dan pertandingan berlangsung di Gor Saramui, Banda Aceh pada selasa kemarin. Ini merupakan medali emas kedua bagi kontingen Jambi dari cabang angkat besi setelah sebelumnya disumbangkan oleh atlet nasional Juliana Clarissa di kelas 55 kg pada Kamis lalu. Ini juga merupakan emas kedua bagi Ripki setelah sebelumnya ia juga meraih medali emas pada pon ke-20 di Papua. Pada pon Aceh Sumut kali ini, Ripki meraih medali emas dengan total angkatan 336 kg sekaligus ia juga memecahkan rekor nasional dan pon di kelas di atas 109 kg. Pada angkatan Snatch, ia berhasil mencatatkan angkatan 146 kg dan pada angkatan Clean Anger terbaik pada 190 kg. Ia hanya sekali gagal dalam total ke-6 kesempatan mengangkatnya. Pada angkatan Snatch, ia sukses mengangkat beban seberat 135 kg. Kemudian angkatan kedua 142 kg dan angkatan ketiga 146 kg. Satu-satunya kegagalan Ripki, mengangkat beban adalah pada angkatan Clean Anger ketiga, yakni pada beban seberat 200 kg. Ia gagal di angkatan ketiga tersebut. Namun, sukses mengangkat pada angkatan pertama itu 180 kg dan angkatan kedua di 190 kg. Perlu diketahui, Ripki merupakan atlet yang meneruskan jejak orang tuanya, yang mana orang tua Ripki adalah mantan lifter nasional Sugiono Katijo yang tercatat pernah mengikuti Olimpiade Barcelona 1992 pada kelas bawah 60 kg putra. Sementara itu, untuk cabang olahraga angkat besi Jambi, sejauh ini telah menyumbang total lima medali di ajang PON 21 Aceh Sumut ini, yang terdiri dari dua medali emas melalui lifter Juliana Clarissa dan Muhammad Ripki Ramadan. Kemudian satu medali perak oleh Jihan, serta tiga medali perunggu yang diraih oleh lifter Melinda Gusti, Tania Konstantia, dan Fani Wahyu Agni. Demikian rekan Adila yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.